Intro Beginilah penampakan para militer Israel yang sedang bersiaga pada Senin 9 Oktober 2023. Tampak sejumlah militer lengkap dengan kendaraan tempurnya memblokir jalan di wilayah Israel Selatan itu. Tak tanggung-tanggung sejumlah tank seolah siap diturunkan jika terjadi serangan. Pasalnya, wilayah Israel diserang Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ratusan orang pun dilaporkan tewas akibat peristiwa itu. Hamas menyerang kota-kota Israel di dekat Gaza. Serangan itu disebut sebagai serangan paling mematikan di Israel. Sampai-sampai, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berjanji akan membuat dampak di luar perkiraan sebagai balasannya. Ia juga menyebut, militer Israel akan mengubah lokasi persembunyian Hamas menjadi puing-puing. Sementara, pada minggu 8 Oktober pagi, pihak Israel meluncurkan serangan udara dan merobohkan gedung bertingkat di wilayah Gaza. Bahkan serangan Israel terus berlanjut hingga minggu malam. Israel mengerahkan pesawat tempurnya untuk mengebom berbagai lokasi di jalur Gaza. Pesawat tempur itu juga disebut mengebom lokasi militer milik kelompok Palestina di Gaza Barat. Tak hanya itu, kantor pejabat Hamas di Gaza turut menjadi sasaran pesawat tempur itu. Sementara, Israel juga mengerahkan angkatan laut melakukan bombardir di wilayah dekat pesisir. Bahkan Amerika disebut akan ikut campur dan memberikan bantuan berupa kapal induk kepada Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!